Intro Petualangan saya di Tanah Banua masih berlanjut. Kali ini saya akan mencari salah satu kayu khas Kalimantan yang banyak sekali kegunaannya. Kayu ulin bukanlah satu-satunya kayu khas dari Kalimantan. Ada lagi kayu khas lainnya yang ternyata enggak kalah manfaatnya. Dan sekarang saya bersama kakak-kakak dari Alimpung mau mencari dulu. Ikuti jak saya, Jejak Petualang. Inilah pohon alaban yang termasuk famili Verbenaceae. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 25 meter dan diameter mencapai 40 cm. Ini kayu alaban ini emang keras. Jadi orang itu juga biasa bilang ini sebagai kayu besi makanya harus berdua. Dan kita enggak bisa asal ambil kayunya harus yang minimal itu 10 tahun untuk bisa diolah. Pohon alaban ini biasa tumbuh di bawah ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Dan tumbuh pada tanah yang tidak terlalu kering dan tidak berkelombang. Tanaman ini banyak tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, hingga Sulawesi. Utamanya di hutan-hutan sekunder. Kita mau bersihin dulu, kita ambil kulitnya, bagian dalamnya juga baru nanti kita bawa ke tempat untuk pemrosesnya. Kayu alaban ini termasuk tanaman penting dalam ekosistem hutan. Karena alaban termasuk kayu yang cukup tahan terhadap api. Keberadaannya dapat membantu mengatasi terjadinya kebakaran lahan di sejumlah daerah. Nah, ini nih bagian kulit sama bagian tulangnya dua-duanya bakal kita olah, bakal kita proses. Dan dua-duanya ini punya fungsi yang berbeda. Tapi sebelumnya harus kita suling dulu ya Bang. Dua-duanya harus kita proses dulu sebelum bisa digunakan. Dan ini walaupun udah kita potong dan kita kulitin, tenang aja. Pohon ini bakal kembali tumbuh menjadi pohon yang baru. Kami mengambil kayu alaban hanya sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya tentu saja untuk menjaga populasi tumbuhan ini supaya tetap terjaga di habitat alaminya. Ini kita udah dapet semua yang kita butuhin, mau langsung kita bawa ke tempat penyulingan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Manfaat kayu alaban memang sudah lama diketahui oleh masyarakat di Borneo. Salah satunya seperti yang akan saya olah di sini. Ini kayu ini emang harus kita potong dulu. Potong aja kecil sebelum nanti disuling. Proses pemanfaatan kayu alaban memang membutuhkan usaha yang ekstra. Tenaga dan stamina harus tetap prima agar kuat dalam mengolahnya. Nah ini kalau udah dipotong dan dibagi dulu seperti ini, udah bisa langsung kita suling. Kayu alaban akan diproses di mesin khusus pembakaran ini. Tujuannya untuk menghasilkan uap dari proses penyulingan berjam-jam. Ini karena kayu yang kita ambil basah, butuh waktu lumayan lama nih satu jam. Dan sambil nunggu, saya mau olah dulu kulitnya. Eh bu, ini saya bawa kulit kayu. Tanah Nusantara memang subur. Cuma kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Salah satu cara memanfaatkannya seperti yang akan saya lakukan kali ini. Untuk mengolah kulit kayu ini cukup mudah. Cukup direbus aja. Kulit alaban harus dibersihkan agar tidak ada kotoran berbahaya yang menempel saat proses pengolahannya. Proses perebusan tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup 10 menit saja hingga air rebusan mendidih. Ini walaupun sudah direbus, tapi aroma kayunya itu masih tercium sekali. Nenek moyang kita telah memanfaatkan kayu alaban sebagai ramuan tradisional sejak ribuan tahun lalu. Tentu saja manfaatnya bagi kesehatan tidak bisa kita pandang sebelah mata. Saya kira ini bakal pahit, tapi ternyata ini enggak kayak kayu-kayu yang sudah pernah saya coba sebelumnya. Justru ini cenderung hambar. Tapi tetap ada aroma kayunya itu tidak hilang. Air rebusan kulit alaban ini banyak mengandung hasilnya sebagai obat sakit perut, obat masuk angin, dan dapat membuat tubuh terasa segar. Dan ekstrak kayu alaban ini dipercaya sama masyarakat kalau berhasil bisa mengobati malaria ya Bu. Tuh keren kan. Bu ini saya sudah habis, saya balik lagi ke tempat penyulingan ya. Setelah melewati proses penyulingan selama berjam-jam, asap cair dari kayu alaban sudah terkumpul cukup banyak. Nah, ini asap cairnya sudah jadi, langsung saya manfaatkan. Ikuti jejak saya, jejak patwala. Bukan hanya berhasil sebagai obat, asap cair dari hasil penyulingan kayu alaban ini juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting. Ini sebelum dimanfaatkan, harus dimasukkan dulu ke dalam alat penyemprot asap cairnya. Habis ini baru saya mau coba, saya mau tahu seberapa ampuhkah asap cair ini. Nah, ini saya sudah pakai pompa, sudah siap untuk mengaplikasikan ini. Asap cair merupakan suatu campuran larutan dan dispersi koloid dari uap asap kayu dalam air dibuat dari campuran senyawa murni. Yang namanya kandang ternak, pasti mengeluarkan bau-bau yang kurang sedap. Dan asap cair ini dipercaya bisa mengurangi aroma-aroma yang seperti ini. Penggunaan asap cair sebagai bahan bioinsektisida alami lebih ramah lingkungan, karena bersifat mudah terurai dan terbarui. Ini aroma asap cair ini memang kuat sekali. Aromanya itu mirip seperti arang, jadi karena dia sangat kuat, aroma dari kotorannya itu kalah. Jadi aroma jauh lebih baik. Ikuti jejak saya, Jejak Petuala. Terima kasih telah menonton!